Ibadah perayaan Natal Jemaat GBPB Kristus Gembala Argapura diawali dengan salam sukacita dan puji-pujian yang dipimpin oleh Rivaldo Aiwui sebagai worship leader. Sebagai pembuka diiringi permainan biola dari Billy Nebor, anda ibadah telah dimulai dengan beragam puji-pujian rohani khas Natal yang dilantunkan oleh seluruh jemaat. Perayaan Natal mulai khusus saat prosesi penyelaan lili Natal yang begitu terang di tengah kegelapan malam. Di sela-sela acara, nampak persembahan pujian dari Vokal Group Semanda Akustik serta persembahan pujian dari Saudari Keren Salamuk. Tak hanya itu koordinator jemaat GBPB Kristus Gembala juga tampil dengan pujian yang menghibur. Sebagai penghutbah dalam perayaan Natal jemaat ini, Ibu Pendeta Feralindo Waromi mengangkat bacaan dari Kitab Injil Matius 1 ayat 23 dan pokok pembahasan namanya Immanuel yang berarti ala beserta kita. Selesai khutbah, perayaan Natal dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pendeta Marcelino Waromi sebagai Gembala Gereja. Usai ibadah, Pendeta Marcelino Waromi sebagai Gembala Gereja bersama keluarga menceritakan secara singkat prosesi dirinya saat ditunjuk menjadi Gembala Gereja 5 tahun yang lalu. Malam hari ini, saya bersama dari istri saya, anak-anak saya, hari ini 5 tahun. 5 tahun kami menjadi Gembala setelah pekerjaan Tuhan ambil orang-orang kami. Jadi pemulihan dalam 5 tahun dia orang-orang kerasa. Terima kasih untuk Opa dan Upa Noya dan Ibu Nia. Waktu kami, ketika orang tua-ibu kami itu sudah berhubungan, kami kuih sudah. Kami merangkau malam, kami kayak pijak yang kita kuih. Bagaimana orang-orang tidak punya putusan. Saya kan tidak pernah berpikir menjadi Gembala Gereja. Itu lagi dari pemuli. Pemulihan yang banyak. Pemulihan yang tergantungi, mereka harus melakukan yang lain. Pemulihan saya, mereka harus melakukan yang lain. Tapi begitu, Tuhan tangkau. Tuhan tangkau? Awalnya, saya ingin menguji, istri saya ingin mengatakan. Pak, ini sebetulnya, oh dengan gue mau ngerti kembali. Tapi kalau teman-teman tidak siap, tidak apa. Jadi saya tentu dari tangga yang besar begini Jadi saya jangan lakukan satu-satunya Karena saya pikir sekali Angkat rumah ini jadi gembara ini Aduh Saya harus berpikir Saya punya semua-semua yang ada yang saya melakukan proses Aduh Tapi saya merangkau masuk Dan Tuhan berikan tangga oleh hal itu Tuhan-tuhan yang sudah dikati Jumat dikati dan bukan dikati Projesi saya dikebala Sampai ke depan Jumat dikati dan tangga Kalau Tuhan memang berkenan Buatnya semangat Jadi saya setelah utama-tua Diri kebala itu Yang pertama itu cuacanya seperti biasa Selesai dengan panas biasa Dan begitu selesai kita ditimukan Tiba-tiba cuaca yang panas itu Hari itu masuk sudah dapatkan oleh Mujan tempat kuyuk Dan ikan tinggal dengan kuyuk-kuyuk Setelah ditimukan selesai Kita makan selesai Selesai semua duduk Dan itu waktu itu berhenti Sampai panas di Tuhan Dan saya itu minggu Tadi tiba-tiba panas Sudah menunjukkan ke depan Di situ di sisanya yang lompat Tuhan berkenan Sudah dikebala Diri yang kuala Lari Oh Dan penuh masa mulai Dia Yang penuh Tuhan Terus ikan cerita sama Aku pikir lagi Ini dia dikebala Diri yang mana Sampai fatbah di minggu Sudah mulai sudah Mulai sudah Untuk berdoa dan Isteri saya Menopang saya Harusnya Menyikuti Tuhan 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 Terima kasih Ke Jemaat 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 yang mendukung kami Dengan kekurangan kami Mereka Terus men-support kami Mereka Terus men-lilakan kami Orang-orang Tuhan kami Terima kasih Terima kasih banyak Saya tidak bisa Membalas sama Apa Untuk Tuhan Saya Tapi Tuhan 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 Yang Tuhan Tuhan Jemaat Dan juga Orang-orang Tuhan Bapak Adi yang mentor kami, menuntur kami, men-support kami, mendorong kami, sampai hari ini kami bisa berdiri dari Gembala, salah satu dari Bapak dan Bapak-Bapaknya. Dan juga ada Bapak-Bapak yang lain yang men-support kami. Dan terima kasih. Tuhan, Bapak Isin, terima kasih. Hari ini menengah diri saya dengan cerita dengan cucu Fira, terima kasih. Tuhan, Bapak Istiang Maury, Bapak, terima kasih. Bapak Adi yang men-support kami, dan semua malam hari ini, ya Allah saya sudah datang, meng-negasi, dan juga adik-adik yang datang, akan terpujian luar biasa. Semua yang hadir malam hari ini, yang sudah mempersembahkan pujian-pujian, saya bersuka cinta sekali. Sesuai sekali. Karena hari ini, besok kita beritahu, kita bisa berjumpa ke sini. Tapi kita percaya, bahwa kita harus selalu memucap syukur daripada Tuhan, dan kita harus bertegang kepada firman Tuhan, sehingga kita ditentu, sampai 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 kembali. Amin. Terima kasih. Tuhan memberikan kita semua. Selamat Natal, Selamat Hari Natal, berterima kasih. Dan selamat memasuki tahun baru, Sampai Januari 2024. Tuhan Yesus memberikan kita semua. Kesan dan pesan Natal disampaikan oleh pendeta Esther Renda Itar. Berikan kepada saya dan kalau saya bicara tentang kesan, pertama kesan umum dulu, kesan pada umum, di luar, di dunia sana, kesan diantara orang-orang Kristen. Orang Kristen itu mencintai semua yang Tuhan ya, tidak semua yang Kristen, anak Tuhan. Yang ada yang saya lihat, kesan yang saya lihat, sekarang saya sebagai kawan Tuhan, saya harus jujur, harus bicara, saya selalu, sudah beberapa hari, banyak bicara, dan hari ini dari kesempatan saya juga bisa sampaikan. Kesan saya adalah, ke dunia orang Kristen, bahwa kita sekarang ini Natal, itu seperti sudah mengikuti ke dunia, kita lebih berbunuh ke Natal, sekarang itu sudah menjadi konsumresi, lebih sejujurnya, orang yang berbunuh ke Kristen, pun terhadap anak-anak. Untuk menangkal mereka itu kan, itu rame-rame, yang menyenangkan mereka sendiri, tidak menyenangkan Tuhan. Dan itu yang benar-benar sedih buat saya, saya melihat, sekarang banyak gereja-gereja juga mengalami hal itu. Kalau acara Natal, tidak banyak memimpinkan Tuhan, kita bilang kita tidak berbunuh Tuhan, tapi kita tidak memberi untuk Tuhan. Karena itu saya sangat, apa ya, tersentuh hati saya, saya juga bangga sekali, pada waktu saya, 4 minggu yang lalu, ini kepalanya, ini kepalanya saya, foto-foto pelayanan, diopati Jombo ya, memang kita sering pergi ke Panti Jombo, kami juga sering ke Panti Jombo. Tapi belum pernah saya melihat, karena kunjungan ke Panti Jombo, mengadakan ibadah, melayangkan dengan kerja muat, itu benar-benar saya lihat, biasanya orang cuman darah sekedar, kata ibadah sekedar, yang saja begitu, atau memperbaiki sesuatu, tapi mereka datang, cepat ini pergi ke Panti Jombo, dan melayangi orang-orang disarang, mengalami dengan kepadu, tapi juga dengan kerja muat, dan itu sebuah hal yang sama. penting sekali, kerja muat itu sebuah hal yang sangat penting, bagi kehidupan kita. Sementara itu, Pendeta M. H. H. Kaya, selaku Majelis Gereja GBPB Kristus Gembala, mengatakan dirinya berterima kasih, karena kegiatan perayaan Natal ini, dapat berjalan lancar, dan sesuai dengan tema hutbah, yaitu Immanuel atau ala beserta kita. Nah, pada tahun 2023 ini, Tuhan tolong, Tuhan sayang kita semua, karena ini sudah berjalan dengan baik, dari permulaan ibadah, sampai dengan selesai. Tapi, hikmatnya itu, sangat indah, karena cukup banyak jemaat yang hadir, dari berbagai denominasi gereja, dan yang pertama, firman Tuhan itu sangat menolong kita. Itu mengenai Immanuel, Immanuel berarti ala beserta kita, karena di dalam firman Tuhan, katakan manusia tanpa ala, ala yang koreng Kristen kenal, yaitu ala yang di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan sudah tolong kita semua, mulai dari Gembala, keluarga, para pelaya, tua-tua jemaat, tua-tua gereja, bahkan sampai kepada anak-anak sekolah minggu, untuk memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang baik di dalam iman, kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Benita Waluyo, selaku wakil pendeta GBPBS, Kristus Gembala Arga Pura, mengatakan, perayaan Natal ini sebagai bentuk sukacipajemat, yang menyambut kedatangan Kristus. Murah Tuhan yang luar biasa, perayaan Natal ini, bersama-sama keluarga, sidang jemaat ini bersyukur, pada di atas kebaikan Tuhan, berterima kasih. Kedepannya kami mohon kepada Tuhan, kedepannya lebih baik daripada hari-hari ini. Saya mengimbau saudara-saudara kita semua, sidang jemaat, maupun teman-teman saya yang di sini, kami berterima kasih atas kemurahan Tuhan, yang luar biasa kepada hidup kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih, usahkan di dalam nama Tuhan kami. Ketua Panitia Natal Jemaat, GBPB Kristus Gembala Arga Pura, Fani Boserenseo, mengucapkan banyak terima kasih, karena kegiatan ini dapat berjalan lancar, sesuai dengan rencana Tuhan. Ketua Panitia Natal, ingin sekali mengucapkan terima kasih, ya, untuk semua, dan juga bersyukur, karena atas kebaikan Tuhan, atas kebaikan dan kejidia, kita semua bisa berkumpul bersama-sama. Dan juga, saya ingin membaikan bahwa, karena Tuhan juga, akhirnya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Bersyukur semua itu karena campur tangan, dan juga dari Tuhan sendiri. Dan juga saya ingin mengatakan bahwa, terima kasih juga kepada jemaat kami juga yang mendukung, karena dalam keterbatasan kami, kami tidak mampu, tapi karena Tuhan. Dan sebelumnya, kami juga pelayanan ke Manti Jumbo, dan malam ini kami juga bisa bersama-sama, untuk melaksanakan ibadah Natal jemaat bersama saudara semuanya. Dan itu luar biasa sekali. Terima kasih juga buat jemaat kami, yang juga turut mengambil bagian, bersama-sama untuk kami bisa bertemu dan berjumpa dengan saudara semua, dan merayakan Natal di malam hari ini. Dari Jaya Pura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan. Jaya TV mengabarkan.